Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berbagi ilmu dan pada video kali ini saya akan mengetes apakah hasil cetakan dari printer Epson L180-150 itu anti air atau tidak jadi ada beberapa saran dari teman di YouTube coba bang dicek apa hasil cetakannya anti luntur enggak nah sebetulnya kan jenis 057 itu kan originalnya 057 ya ini kan tinta day saya bilang kemungkinan besar sih bakal anti luntur gitu ya sorry bakal luntur karena ada formatnya jenisnya jenis day gitu bukan pigment kalau art paper pigment aman dia nggak akan apa nggak akan luntur cuma siapa tahu nih ada perbedaan dengan harga tinta 057 yang satu foto itu 200 ribuan ya Apakah dia anti luntur atau tidak kita coba cek aja nah di video sebelumnya itu saya pernah melakukan tes kecepatan cetak si printer tersebut dan mencetak gambar ini saya masih ingat betul itu masih original nih masih semuanya original 057 sekarang kalau saya ganti ada pakai 673 ada pakai 664 jadi saya nggak bisa nge-print lagi nggak bisa nyetak dengan kondisi original lagi gitu ya tapi ini saya masih ingat betul buat teman-teman yang ngikutin channel saya dari yang ngecetak printer itu yang tes kecepatan di awal tuh pasti eh ini yang yang pakai original saya yakin banget kita akan coba cek saya coba ambil satu aja di sini kita akan coba cek teteskan air apakah dia anti luntur atau tidak untuk gambarnya sampai beberapa hari saya buka gitu ya saya nggak nggak saya simpen saya simpen biasa aja nggak nggak ada apa laminasi dia masih aman masih gambar masih bagus gambarnya ya kita akan coba cek apakah dia anti luntur atau tidak dengan meneteskan air ya oke ini airnya saya coba teteskan di sini di beberapa titik gitu ya di anti air atau tidak eh anti air anti luntur atau tidak gitu ya karena sebenarnya untuk mengakali apa hasilnya lebih bagus kita laminasi aja mau formatnya laminasi glossy boleh dark juga boleh ya Nah kita coba usap-usap luntur dia udah kelihatan luntur tuh tuh udah ada bercak air dia luntur dia tuh udah kelihatan kan lunturnya tuh ada bercak di sini ya dan pas saya gesek pun dia ada permukaan seolah-olah ada permukaan yang lebih apanya lebih lebih kasar cuma memang lunturnya nggak kelihatan banget ketika kita nge print di apa HPS gitu tuh dia luntur luntur dia nah perhatikan teman-teman di sini tuh kelihatan luntur kan jadi memang udah saya prediksi tinta jenis dia ya pasti luntur gitu mungkin karena mahal aja dia mahal kayak bagus juga kualitasnya ya karena kan dia enam warna tuh cara ngeceknya teman-teman diamkan dulu aja nanti pasti ada berkas kayak apa luntur gitu seperti ini tuh ya jadi udah bisa menjawab pertanyaan teman-teman ini tinta dayenya luntur atau tidak ya pasti luntur sih sebetulnya terus bila suruh ngecek di sinar matahari katanya ya pasti rusak gitu ya saya nggak berani ngecek disitu karena takutnya malah terbang gitu terbang kena angin atau apa ya ini cukup saya uji coba dengan menetes apa meneteskan air aja dan ternyata luntur cuma lunturnya nggak parah banget sih gitu ya karena memang kertasnya kertas gelosi kalau di kertas HPS biasa dia pasti kelihatan bercaknya tuh langsung mudar gitu pecah gitu ya dulu juga pernah saya buatkan video perbedaan titah pigment dan day di anti kelunturnya di lunturnya itu dia pasti lebih rusak yang yang day paling kalau yang pigment kertasnya yang sobek gitu ya kalau ini nggak kalau ini ya kertasnya nggak sobek langsung karena dia tebal gitu ya oke ini udah kelihatan ya lunturnya tuh gradiasi warnanya udah kelihatan ini yang kena air nih yang nggak ya hijaunya jadi hijau banget ini sedangkan ini hijaunya hijau udah pudar gitu ya nah semudahan review ini bermanfaat buat teman-teman yang suka boleh like tentunya boleh subscribe juga untuk mendapatkan update video terbaru dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati